yang laporan uci ancaman hukumannya berapa pak? yang laporan uci ancaman hukumannya? ancaman uci 6 tahun setelah tahap 2 ini proses selanjutnya seperti apa pak? secepatnya akan kita melimpahkan ke pengadilan dalam waktu 20 hari itu kita akan melimpahkan ke pengadilan, jadi sedangkan tadi di dalam masih ada yang di bahas dengan... di dalam adalah pemeriksaan pemeriksaan, penelitian tersangka dan juga barang uci diterima oleh jaksa ditanya sama jaksa dan jawab tersangka bicara kondisi kesehatan berarti kesehatannya baik-baik saja ya? tidak mengalami gangguan jiwa atau apa ya? kondisi sehat kan udah sebelum kesini dibawa ke rumah sakit selama jati berkait kesehatan bipolar benar terbukti atau tidak? berdasarkan di rumah sakit pertama jati ternyata sehat dan cakep tidak ada pengolri di kolor atau gangguan nah itu jaksanya mungkin ya karena disana kan di jati-jati berarti hasil dari polri mungkin tidak ada gangguan di kolor atau apa? maksudnya jati-jati bisa bisa ketika ditanya ada jaksa kita dicap dengan baik-baik tadi nangis cuman dibawa di dalam gak sih? duh, saya gak tahu hahaha itu emang harus melalui masa tahanan 20 hari tadi ya kan? iya secepatnya pokoknya secepatnya kita limpahkan ke ke pengadilan dalam waktu 20 hari ada permintaan dari mungkin sempat dijemput paksa juga sempat dijemput paksa tadi ya memang dijemput paksa tadi kan? tapi ini ada permintaan dari Medina sendiri? nanti pasti dalam nah mungkin mungkin gak tahu kita lewat BA-nya atau mungkin gak tahu nanti mungkin belum ada surat 3 nanti kita tanyakan ke jaksa ya tapi tadi gak didapisah pengacaranya? ada pengacaranya kira-kira saat penjemputan paksa jam berapa itu? itu saya gak tahu gimana? di Bandung atau di Jakarta? nah itu saya gak tahu juga itu ya pokoknya saya tahu ini ada di sini juga berarti itu ditahan per hari ini? per hari ini ditahan ya jangan menonton oke terimakasih sudah menonton video ini jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grill